Kalau kita lihat dari harga core hari ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa Ada yang panjang lurus teman, wow Nah ini pertanda apa teman, pertanda queen ini akan meluncur teman ya, meluncur drastis ke atas Walaupun sebelumnya ini banyak yang meragukan penurunan, tetapi saatnya sekarang sudah menunjukkan angka peningkatan Bagi teman-teman yang sudah ambil di bawah, inilah saatnya menunjukkan core itu menunjukkan fungsinya Nah inilah menunjukkan dari kekuatan core itu sendiri Halo teman-teman, selamat pagi, berjumpa kembali di channel Lian Iwan Dan kali ini saya akan bahas tentang core mining kembali, dimana disini Di dalam waktu dekat ini untuk project disk queen A, disk queen B, disk queen C Sepertinya akan berakhir, kalau kita lihat disini Terlihat adanya waktunya, waktu dimana disini dijelaskan tanggal mulainya adalah 19 Desember 2022 Dan berakhirnya 17 Februari 2023 Nah untuk saat ini adalah tanggal 14 yang berarti sekitar berapa hari lagi dimana ya Sekitar 3 hari lagi sudah akan berakhir untuk test queen A nya Dan sekarang sudah kita lihat 94,31% jadi sekitar 5,7% lagi untuk finish atau final Mudah-mudahan itu tidak diundur lagi dimana ya Karena disini kita mengharapkan juga untuk mining adrop nyata terbaru dari satu si app ini akan muncul dimana Nah disini kita lihat di test queen B nya juga sama dimana 17 Februari Jadi tinggal berapa hari lagi? Tinggal 3 hari lagi dimana ya Ini nanti waktunya pakai UTC atau bagaimana? Nah disini tinggal 3 hari lagi untuk mencapai finishnya dimana Jadi maksimalkanlah untuk mengklaim proyeknya disini Klaim hash Nah disini saya sudah mengklaim sebanyak 51 kali Setiap 24 jam kalian bisa mendapatkan reward hash Yang nantinya bisa, kemungkinan bisa dilegasikan Ataukah kemungkinan untuk mendapatkan kecepatan mining nantinya disini Yang pasti disini akan ada adrop nyatanya nanti Nah untuk klaim hash yang tadi itu maksudnya ke proyek ini dimana Nah untuk yang ini sudah tidak bisa ditambah lagi dimana ya Karena disini sudah dihilangkan menu untuk menambah kecepatan di hash sayanya ini dimana ya Kalau proyeknya masih tetap Oke jika ada seperti ini tinggal klik line saja Nah selanjutnya kita bahas tentang tweetan terbaru dari Coral Dari sekitar 20 jam yang lalu Itu menginformasikan tentang adanya informasi dari Kiko Terminal Untuk Kiko Terminal tersebut membuat trading ya semua token Dan disini yang paling terlihat adalah Cornya Nah Cornya disini di livekan ya Nah disini dilihatkan Kita coba saja klik apakah ini dimana Nah disini kalau kita terjemahkan Kami menghargai dukungan Anda menyoroti proyek-proyek hebat mendatang di Cor Nah menghargai ke Kiko Terminal ya Nah disini kalau kita lihat ya Kalau kita lihat disini Di Kiko Terminal disupport oleh Eskrim Swap ya Nah Kiko Terminal ini disupport oleh Eskrim Swap Dan kita coba lihat disini apa komentar komentator Dari para pengikut dari Cordau man Ecosystem is growing faster This is as tempting Kalau kita coba cek lagi disini bawahnya Cordau community stake the legate you're holding while the devil We are still early Nah disuruh stake man Nah disini thank you Cordau a lot because you complete the promise But as well you mention the token before you tell us the significant importance of this core As well difficulty to gain ordinary people When the mining app end but at last the miners were very high distance pointed Nah disini juga ada ya Ini nanti saya akan mau coba bahas tentang Kaseit & Coin Dan sebut teman-teman Kaseit & Coin ini sepertinya berjalan di jaringan core chainnya Tapi ada sempat juga mengecek di jaringan RC20 Nah apakah disini merupakan projeknya dari core chain ya Yang didasarkan nah ini seperti ini Dogen didasarkan di core chain RC20 Nah apakah core chain disebut juga Memiliki hubungan RAT dengan RC20 atau Ethereum Nanti kita coba cek sama-sama ya Kita nanti mau bahas tentang ini Nanti kita mau bahas tentang Kaseit & Coin Oke Dan disini kita lihat saja langsung di dalam Informasi GIKO terminalnya seperti apartment Oke disini ditinggal sekarang Lacak semua pedangan token di kode ORG di GIKO terminal Desk didukung adalah Eskrim Swap Jadi kita coba cek disini seperti apa Dari GIKO terminal ini Oke kita coba cek disini Nah kita coba cek saja di gambarnya seperti ini GIKO terminal Nah terlihat disini teman-teman ya Most viewers pool Kalau kita lihat disini Most viewers pool ya teman-teman ya Disini adalah core ship USDT USDT WCOR Nah kalau pool itu ada 2 Dua yang harus kita beli misalnya USDT dipasangkan dengan apa Itu pools teman-teman Nah pools farming misalnya seperti itu Nah disini core ship USDT USDT WCOR Nah disini untuk viewers pool terbanyak teman ya Sekitar naiknya 254,2% man Nah jadi banyak sekali yang menggunakan core teman-teman Nah disini juga terlihat USDT WCOR Itu yang keduanya dengan Masih 166,56 ribu dollar man Nah disini untuk core dalam 24 jamnya itu Transaksionnya itu 50 ribuan 403 transaksion Dengan volume dalam waktu 24 jam 462 ribuan dollar man Yang luar biasa sekali Banyak sekali man yang itu Nah disini bisa kalian nanti cek Di twitternya GIKO terminal Dari GIKO Nah kita coba cek ya Seperti apa dari GIKO terminal ini Nah GIKO terminal tersebut adalah Real Team Dex Tracker ya Yang mengecek dari tracker ya Untuk Real Teamnya Dari Dan Dari GIKO Misalnya ada pool di cek seperti ini Nah Seperti itu Nah disini kalau kita lihat Kalau kita lihat di GIKO terminal Juga lumayan pengikutnya Sudah 10 ribuan pengikut teman-teman Jadi Menurut saya disini Informasinya Bagus sekali teman-teman Dari GIKO terminal ini Kalau kita coba cari informasi tentang core Kita coba search core disini teman-teman ya Apakah ada informasi yang ada di GIKO terminal ini Nah kalau kita lihat disini Top core pool 24 jam Transaction GIKO terminal Ini yang tadi teman-teman ya Nah disini juga ini yang tadi 22 jam yang tadi Core ship price on Eskrim Swap GIKO terminal Nah yang tadi Kalau yang disini juga Ada 15 jamnya Oke kita coba cek Apakah ini top core pool 24 Transaction di GIKO terminal Nah disini core nya juga Tetapi tidak track core chain Coba kita klik ya Seperti apakah ini Kalau kita lihat yang ini teman-teman Kita terjemahkan Kami tidak Tetapi kami melacak Rantai core disini Nah Kita coba cek disini teman-teman Disini Dilacak Rantai core Kadangnya disini teman-teman Oke Kita coba cek Ini core ya Dimana disini terlihat core Most viewer pool teman-teman ya Jadi sudah meningkat Nah Ini memang dalam 24 jam terakhir ini Core mencapai Reading volume 120.000 Core man Dan disini senilai dengan 942.000 Dollar Luar biasa sekali Hampir 1 juta man Dengan perubahan 16,29% Dibandingkan kemarin Jadi menunjukkan Banyak sekali Yang berminat Tentang core ini Untuk ditradingkan Di pool Nah seperti ini 48,55 0,38% Naiknya Yang ini Dari yang kemarin Jadi kita lihat sekali Dilacak Untuk core nya Ini seperti apa Perkembangannya Jadi transaksi Selama 24 jam ini Inti ini core nya Selama 24 jam ini 120.320 Transaksi Itu volume dalam waktu 24 jam Mencapai 942.000 Hampir 1 juta Volumenya dalam waktu 24 jam Jadi record sekali Ini ya Sudah menarik Record sekali Dari token baru Yang biasanya Tidak begitu banyak Untuk volumenya Tapi disini Sampai dengan Hampir 1 juta Hampir 1 juta Hampir 1 juta Transaksi volumenya Oke Disini kita coba Lihat Kita coba Lihat lagi Di yang berikutnya Nah disini Kalau kita lihat Nah disini Yang berikutnya Ini kan yang 15 jam Kalau yang ini Satu hari yang sebelumnya Satu hari yang sebelumnya Juga dilihatkan Dari core Nah core Yang dimana Disini Nah ini hampir mirupnya Ini hanya Perkembangannya saja Dimana sebelumnya Mungkin disini terlihat Kurang dari 942 Tapi sekarang Sudah mencapai Volumenya 942 Yang pasti Disini Untuk core itu Sudah mencapai recordnya Tersendiri Dimana dengan token Yang baru saja Melakukan Mainnetnya Memperjualkan Core nya Ditrading Aduh ditradingkan Di pasaran Atau di market Sudah mencapai volume Yang signifikan banget Ini ya Yaitu Hampir 1 juta Dollar Hampir 1 juta Dollar Nah luar biasa Sekali Untuk kolam renangnya Paling banyak Itu T-core W-core Core USDT W-core Jadi semuanya Ada core Core nya Yang paling banyak T-core W-core Itu 48,19% Naik Jadi itu saja Informasinya Bahwasannya Untuk Core ini Atau inti ini Lakuin berharga sekali Yang banyak sekali Peminatnya Untuk Melakukan Trading Di market Maupun Untuk melakukan Stakingnya Maupun Untuk Dibuatkan Pool Pool Seperti farming Sal Seperti itu Nah jadi Luar biasa sekali Menurut saya Queen ini Queen yang Menurut saya Sangat Berharga Dan bagi teman Yang punya Jangan sampai Menjualnya Semuanya Teman-teman ya Sisakan Sebagian Untuk Distakingkan Atau Dikoleksi Atau Dibuatkan Pool Seperti ini Jadi Itu saja Informasinya Semoga Memanfaat Dan Jangan lupa Lalu subscribe-nya Bye-bye Terima kasih Terima kasih